Pilkada Serentak untuk Jatim, Jateng, dan Jawa Barat Dua lembaga Ini memprediksi Hoviva Emil menang Tapi kita akan cek menangnya juga tidak terlalu jauh Kemudian untuk di Pilkada Jawa Barat Ini mahasiswa survei buku Jabar Sebagian besar semua untuk Jabar ini Dimenangkan oleh Rindu Tuan Kamil UU Disusul dengan perbedaan tipis Duo Dedi Kemudian di Jateng disini Meskipun seru di debatnya Tapi Ganjar Yasin menang telak di hasil survei Bagaimana hasilnya? Nanti kita ikutin wikon hari ini Dan juga real con Kita lihat dulu yang Jawa Timur Dua lembaga survei prediksi Hoviva Emil menang di Pilkada Jatim Kita lihat disini analisanya Untuk Hoviva Emil di etnis Jawa itu menang Dan lainnya sementara Gus Ipul Putih di segmen pemilih Madura Tapi jangan buru-buru ya Karena menangnya ini adalah tipis ya Oke ini misalkan Hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting 48,5% Ini untuk Hoviva Emil 48,5% Belum sampai 50% Sedangkan untuk Gus Ipul dan Putih itu 40,8% Oke jadi gak terlalu jauh Sedangkan belum menjawab Itu 10,7% Nah kalau yang belum menjawab ini Ternyata semua ke Gus Ipul Kan nanti menang Gus Ipul Ya gitu Tapi kalau ke Hoviva ya menang Hoviva Kalau dibagi dua menang Hoviva Gitu ya Jadi ini karena menangnya masih tipis Kita akan masih menunggu Hari ini 27 Juni ini Bagaimana hasil pemilihannya Dan akan lebih cepat dengan quick count tentunya Gitu ya Quick count tentunya Dan juga nanti bertahap dengan real count Oke siap pun pemimpinnya Semoga Jawa Timur Lebih maju Damai untuk Jawa Timur Ini gambarnya kok Siapa ya Kampanye Akbar ya Jawa Timur Hoviva Emil ya Oke gambarnya tapi yang itu Ya yang ini malah gambarnya sepak bola juga ya Oke yuk Jaga Indonesia tetap Damai Indonesia tetap maju Oke jujur dan adil Bagaimana menurut anda Hoviva Atau Gus Ipul yang menang Silahkan komen di bawah ini Terima kasih Sampai jumpa di bawah ini Terima kasih Terima kasih.